Shalom Aleyhim Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian Malam hari ini Bapak Ibu Saudara Saya akan memberikan satu materi Yang saya beri tema Your Super Brain Power Atau Kekuatan Otak Super Kamu Saudara bisa melihat bagaimana kehidupan manusia Itu sangat luar biasa Sehingga saking luar biasanya Orang itu bisa bertahan Dalam kehidupan yang kaya Maupun bertahan dalam kemiskinan Nah apabila hal ini diajukan Kepada saudara sekalian Maka saudara tinggal pilih Saudara ada di Sisi yang mana Saudara pingin Berada di sisi kehidupan yang miskin Maupun saudara Berada di sisi kehidupan yang kaya raya Saya akan tunjukkan kepada saudara Ada seorang yang bernama Dr. Bruce Lipton Dia melakukan penyelidikan Saudara-saudara Yang cukup lama Yaitu Dengan satu tema Apa sebabnya Orang kaya tetap kaya Sementara orang yang miskin Bisa bertahan Dalam kemiskinan Nah Kalau saya perhatikan Penyelidikan ini Sangat luar biasa Saya ingin Agar supaya Melalui pengajaran Yang saya bagikan ini Kita memiliki Sebuah pengetahuan Yang tentunya Bisa diterapkan Di dalam kehidupan kita Sebagai Manusia Sebetulnya Saudara-saudara Kalau saya perhatikan Penyelidikan Dr. Bruce Lipton ini Saya pernah Menyampaikannya Saya kalau tidak salah ingat Itu tahun 2016 Menyampaikan Dan itu saya khotbahkan Di Ibadah sahabat Saya mengambil Ayat Yaitu di dalam kitab Matai Atau Matius Pasal 13 Ayat 12 Matai Atau Matius 25 Ayat 29 Markos 4 Ayat 25 Dan Lukas 8 Ayat 18 Saya akan bacakan saja Ini semua sama Saudara-saudara Inti ayat ini itu sama Tapi tidak salahnya Kalau kita baca Untuk melandasi Materi saya Pada malam hari ini Begini Saudara-saudara Sebab Ini Matai 13 Ayat 12 Terlebih dahulu Siapa saja yang mempunyai Kepadanya Akan diberikan Dan dia akan dibuat Berkelimpahan Tetapi siapa saja yang tidak mempunyai Bahkan apa yang dia punyai Akan diambil daripadanya Nah kalau Kita lihat ayat ini Kita bingung Saudara-saudara Yang disebut Mempunyai itu Mempunyai apa Begitu ya Nanti saya terangkan Saudara-saudara Kemudian di pasal 25 Ayat 29 Sebab Kepada setiap orang Yang mempunyai Dia akan diberi Dan dia akan berkelimpahan Namun Dari orang yang tidak mempunyai Bahkan apa yang ia miliki Hal itu akan diambil daripadanya Sama Kemudian Markos 4.25 Sebab siapa yang mempunyai Kepadanya akan diberi Dan siapa yang tidak mempunyai Bahkan apa yang ia punyai Akan diambil daripadanya Ayat yang terakhir Lukas 8 ayat 18 Oleh sebab itu Perhatikanlah Bagaimana kamu mendengarkan Sebab siapa yang memiliki Kepadanya akan diberikan Dan siapa yang tidak memiliki Bahkan apa yang dianggap Ia memiliki Akan diambil Daripadanya Ayat ini Semua sama Saudara-saudara Tetapi Kalau kita tidak Merenungkan Dalam-dalam Kita tidak Mengkaji Atau Menyelidiki Maksud Dari ucapan Yeshua Itu kita bingung Sebab siapa yang mempunyai Mempunyai apa Sebutlah Siapa yang mempunyai Alat ini Misalnya Kepadanya akan diberi Tapi siapa yang tidak mempunyai Alat ini Bahkan apa yang ia punyai Akan diambil daripadanya Jadi yang disebut Mempunyai Alat itulah Yang Jadi kelihatan Sakti Begitu Saudara Bisa dipahami Oke Saudara-saudara Apa sebetulnya Nah pada waktu itu Saya menerangkan Bahwa yang disebut Memiliki itu Adalah Memiliki Ucapan syukur Loh Bukankah kalau aku mengucap syukur Aku juga pernah Dan sering Aku mengucap syukur Betul Tapi mengucap syukur Yang seperti apa Mengucap syukur Itu sambil kita Membayangkan sesuatu Bukankah selama ini Kita masih terus belajar Konsep The law of attraction Dan yang menjadi power Dari the law of attraction Itu adalah Perasaan kita Kita berpikir Dan kita merasakan Terjadi sebuah sinergi Maka disitulah Kekuatannya Sangat besar Namun demikian Saudara-saudara Yang saya terangkan Malam ini adalah Hasil dari Penyelidikan Secara Ilmiah Jadi tidak ada salahnya Kalau kita juga Perlu mengetahui Penyelidikan ilmiahnya Seperti apa Nah dalam penyelidikan itu Ditemukan Saudara-saudara Sebuah fakta Bahwa manusia Dari pertama lahir Sampai umur Tujuh tahun Atau manusia Di tujuh tahun Pertamanya Adalah proses Memasukkan informasi Karena Anak yang berusia Satu hari Sampai Tujuh tahun Itu Gelombang otaknya Ada pada Frekuensi rendah Yaitu Theta Frekuensi Theta Itu adalah Frekuensi Seperti Orang sedang Bermeditasi Yang dipergunakan Itu adalah Otak kanan Yaitu Menggunakan Bayangan Bayangan Jadi Dia melakukan Apapun Selalu Melibatkan Bayangan Di dalam dirinya Sampai disini Paham Bapak Ibu Ya sekali lagi Supaya Saudara Ngerti betul Jadi Saya selesai Materi ini Saudara Paham Dan tentu Kita akan Semakin Berhati-hati Dalam kita Berpikir Dan punya Perasaan Tentu Dalam Bertindak Pula Anak Yang baru Lahir Sampai Umur Tujuh tahun Dia hidup Dalam Gelombang Teta Di otaknya Dia banyak Menggunakan Bayangan Bayangan Nah Sebagai contoh Sedara-sedara Kalau Anak itu Hidup Di Gelombang Teta Yaitu Dia Menggunakan Imajinasi Kalau Anak Kecil Naikin Sapu Ya Sapu Dinaikin Begitu Bayangan Dia Saya Sedang Naik Kuda Sambil Dia Berbunyi Apa Sepatu Kuda Atau Sambil Bawa Pistul Menirukan Gaya Koboy Nah Itu Bukti Bahwa Anak Dari Umur Satu Sampai Tujuh Tahun Ini Masih Hidup Di Dalam Gelombang Teta Kemudian Berdiri Di Atas Kaset Bisa Berimajinasi Dia Berdiri Di Atas Karpet Yang Sedang Terbang Banyak Menggunakan Alam Alam Bayangan Kemudian Bermain Dengan Tanah Dicampur Air Dia Bilang Itu Kue Serapi 95% Hidup Anak Itu Pagai Alam Bawah Sadar Bagi Mereka Itu Adalah Sesuatu Yang Nyata Dari Hasil Saya Pelajari Ini Sudah Sudah Saya Jadi Ingat Cucu Saya Afram Afram Itu Sering Sekali Ngomong Sendiri Sudah 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 Ngomong Sendiri Kayak Perang Perangan Sendiri Jadi Kita Yang Dengerin Itu Ini Kayak Nonton Film Lagi Rame Rame Sudah Sudah Kadang Kala Saya Berkata Gini Af Ini Grandpa Masih Mau Bicara Kok Berisik Amat Tapi Dia Masih Terus Perang Perangan Sudah Sudah Nah Itu Imajinasinya Yang Bekerja Nah Pada Waktu Saya Mempelajari Pola Ini Sudah Sudah Ternyata Saya Berpikir Oh Pantesan Ya Saya Lihat Kenan Juga Begitu Ya Jadi Semua Anak-anak Kecil Itu Sama Dia Hidup Dalam Dunia Imajinasi Makanya Saya Pernah Mengajarkan Ketika Seorang Anak Itu Sering Dibentak-bentak Maka Yang Paling Mengalami Kerusakan Itu Adalah Sel-sel Kelembutan Yang Dia Miliki Sehingga Ketika Sel-sel Yang Lembut Itu Mati Sudah 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 Nah Itu Sebabnya Kalau Anak Seringkali Dibentak Bentak Apalagi Sampai Dipukulin Maka Anak Itu Sudah Tidak Punya Lagi Jiwa Kelembutan Karena Yang Lembut Itu Mati Sudah Sudah Dan Kematian Sel Itu Bukan Satu Dua Ratusan Bahkan Jutaan Sel Kelembutan Itu Mati Sehingga Akan Terjadi Kalau Anak Itu Tidak Di Omeli Tidak Dibentak-bentak Tidak Jalan Karena Kelembutannya Sudah Tidak Ada Lagi Gitu Nah Untuk Bisa Mengaktifkan Caranya Adalah Sel Yang Keras Itu Dibikin Lembut Dimulai Dari Awal Lagi Di Program Pikirannya Sudah Sudah Saya Mendapat Pengetahuan Ini Saya Pikir Cukup Berharga Sekali Untuk Kita Khususnya Bagi Yang Punya Anak Sudah Sudah Jadi Anak Itu Mulai Menggunakan Cara Lembut Walaupun Agak Susah Karena Yang Lembut Sudah Mati Tapi Dengan Cara Dilatih Seperti Itu Nanti Kelembutannya Pulih Kembali Tapi Akan Memakan Waktu Yang Cukup Lama Nah Jika Saudara Tidak Punya Program Di Pikiran Saudara Bagaimana Mungkin Kita Bisa Mewujudkan Anak Anak Itu Paling Gampang Sekali Untuk Mewujudkan Sesuatu Dia Tidak Pernah Berpikir Orang Tuanya Itu Punya Duit Atau Nggak Pokoknya Anak Kecil Kalau Dia Minta Dia Bilang Papi Aku Mau Minta Ini Dia Nggak Mau Tahu Orang Tuanya Punya Duit Atau Nggak Pokoknya Saya Yakin Aku Pasti Dapat Begitu Sudah 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 Nah Sekarang Kita Akan Berpikir Jangan Kepada Anak Anak Tapi Diri Kita Ya Saya Ambil Contoh Misalnya Ketika Anak Sudara Masih Kecil Minta Sesuatu Apalagi Dia Meminta Dengan Perangai Yang Baik Begitu Hati Kita Tergetar Nggak Sudah Sudah Sangat Tergetar Nah Kalau Hati Kita Saja Sangat Tergetar Kalau Kita Melakukan Hal Yang Sama Seperti Anak Anak Maka Dunia Alam Semesta Juga Ikut Tergetar Itu Sebabnya Yesua Pernah Berkata Agar Kalau Kita Mendatangi Yesua Itu Seperti Kanak Kanak Kenapa Karena Anak Anak Itu Polos Gitu Anak Anak Itu Enggak Diisi Dengan Pikiran Lijik Tulus Apa Adanya Nah Itu Yang Bisa Membuat Segala Keinginannya Segala Kemauannya Itu Bisa Terwujud Sedara-sedara Oke Sekarang Kita Akan Lihat Bahwa Sebetulnya Pikiran Manusia Atau Diri Kita Sendiri Itu Ibarat Seperti Super Computer Computer Itu Ada Dua Hal Yang Sangat Penting Yang Pertama Itu Memorinya Sendiri Ada Memorinya Ada Memori Kemudian Ada OS Operating System Nah Operating System Itu Kan Macem Ada Windows XP Ada Yang Windows Millennium Macem Macem Ada Windows 7 Macem Macem Sedara-sedara Itu Operating Systemnya Sementara Program-program Yang Bisa Merealisasikan Apa yang menjadi keinginan kita Itu adalah program-program ini Seperti Photoshop Ya Kemudian Excel Atau yang lain Ya Corel Kemudian Editor Video Nah ini yang Yang akan Mengaplikasikan Dalam Dunia fisik Misalnya Saya Bekerja Di Corel Yang Saya Lihat Di Komputer Itu Gambar Kelinci Misalnya Maka Ketika Di Print Yang Keluar Bukan Gambar Tikus Sedara-sedara Yang Keluar Akan Kelinci Makanya Ada Konsep Yang Disebut Dengan What You See Is That Good You Get Apa Yang Kamu Melihat Itulah Yang Akan Kita Dapatkan Nah Sekarang Kenapa Komputer Itu Kadangkala Bisa Hang Sedara-sedara Karena Memorinya Itu Kecil Bukan Hard disk Tetapi Memori Memori Itu Penyimpanan Sementara Itu Kecil Sementara Programnya Itu Adalah Program Besar Maka Berakibat Crash Apabila Program Ini Dibuka Bersama-sama Nah Begitu Juga Kita Kembali Ke Masalah Pikiran Saya Mempelajari Ini Saya Sangat Senang Sekali Sedara-sedara Karena Kalau Kita Memahami Hal Ini Inilah Yang Bisa Menerobos Ke Dunia Alam Supranatural Alam Yang Tanpa Batas Dan Dapat Mengatasi Kemustahilan Kalau Saudara Perhatikan Seperti Yang Tadi Saya Ngomong Anak-anak Umur Satu Hari Sampai Tujuh Tahun Mereka Itu Paling Senang Kalau Diceritani Saudara-saudara Karena Imajinasinya Akan Terus Bekerja Sampai Ketiduran Bahkan Bisa Terbawa Dalam Mimpi Nah Itu Yang Luar Biasa Saudara-saudara Nah Kita-kita Ini Itu Sudah Terlalu Banyak Menggunakan Otak Kiri Otak Kiri Ini Adalah Berbicara Tentang Logika Jadi Apapun Kalau Tidak Masuk Logika Dia Tolak Beda Beda Dengan Anak Kecil Dia Tidak Mau Tau Pokoknya Aku Maunya Begini Aku Mesti Dapat Nah Kalau Kita Berpikir Apa Logikanya Masuk Enggak Masuk Ya Sudah Berarti Enggak Bisa Gitu Makanya Hanya Hanya Dengan Menembus Alam Supranatural Itulah Yang Akan Mengatasi Hukum Logika Sampai Disini Paham Sudah Sudah Sekarang Program Seperti Apa Yang Dibutuhkan Untuk Hidup Di Dunia Ini Dan Bagaimana Cara Mendapatkannya Sekali Lagi Saya Ambil Contoh Operating System Atau OS Ini Ibarat Hidup Kita Mau Diisi Dengan Program Apa Terserah Ini Komputer Masih Kosong Hanya Windows Saja Enggak Ada Programnya Sudara Mau Isi Corel Maka Sudara Bisa Bekerja Untuk Grafik Tapi Kalau Sudara Isi Dengan Editor Video Maka Sudara Bisa Pakai Untuk Bekerja Mengeluarkan Produk Nuance Video Begitu Seterusnya Nah Ini Yang Penting Disini Sudara Agar Supaya Komputer Itu Bisa Berjalan Dengan Baik Maka Isilah Dengan Program Program Yang Berguna Kalau Kita Isi Dengan Program Yang Tidak Berguna Itu Yang Akan Menghambat Kehidupan Kita Dalam Penyelidikan Itu Sudara Ada Omongan Begini Kamu Hanya Menyaksikan Orang Tuamu Sodaramu Komunitasmu Karena Kamu Harus Belajar Ratusan Ribu Aturan Hidup Coba Pikirkan Betapa Sulitnya Kalau Anak Diajari Hidup Dengan Aturan Aturan Yang Jelimet Dia Tidak Bisa Cowok Saudara Didik Anak Saudara Dengan Pola Pendidikan Kamu Harusnya Begini Tidak Boleh Begini Kalau Nanti Begini Susah Saya Ambil Contoh Saja Saya Berapa Kali Ngasih Tahu Sama Kenan K Kalau Kerempa Masih Kotbah K Mesti Duduk Disini Temelin Kerempa Iya Tapi Apakah Dia Bertahan Tidak Lari Tidak Tidak Tahan Karena Ucapan Itu Bagi Dia Tidak Bisa Masuk Iya Hanya Seketika Tapi Setelah Itu Tidak Bisa Masuk Nah Coba Saudara Perhatikan Untuk Jadi Anggota Keluarga Dan Komunitas Saja Begitu Banyak Aturan Dan Mengajarkannya Pada Anak Anak Tapi Tanpa Memberi Contoh Anak Anak Sulit Menerima Karena Mereka Itu Mengamati Dan Menerima Informasi Dari Apa Yang Mereka Lihat Bukan Apa Yang Mereka Dengar Kebanyakan Mereka Melihat Gitu Loh Coba Saudara Didik Anak Saudara Dengan Gaya Seperti Ini Ini Hasil Penyelidikan Dari Dokter Lipton Tadi Sudah Sudara Didik Dengan Cara Seperti Ini Dia Berhenti Cuma Sebentar Tapi Setelah Itu Wah Dia Beringas Lagi Sudah Sudara Tidak Bisa Cara Mendidik Anak Seperti Itu Nah Bagi Mereka Anak Tujuh Tahun Diajari Apapun Tidak Bakal Masuk Apalagi Jika Pengajarnya Ngacok Misalnya Kamu Ngacari Jangan Kerokok Ya Kayak Ini Misalnya Kedapatan Hanya Kerokok Misalkan Kamu Kerokok Ya Tidak Boleh Tapi Dianya Sendiri Kerokok Sudara Sudara Maka Anak Itu Akan Nyonto Apa Yang Dia Lihat Bukan Apa Yang Diucapkan Oleh Orang Tua Bicara Keras Ya Anak Anak Ikut Ikutan Coba Saja Lihat Saya Pernah Ngomong Sama Elis Lis Harusnya Begini Lis Itu Kenan Ikut Ikutan Lis Lis Itu Kan Ibumu Kenapa Bisa Ikut Ikutan Karena Dia Melihat Saya Seringkali Berkata Edian Padahal Kata Edian Saya Itu Bukan Edian Urusan Rumah Sakit Jiwa Tapi Edian Itu Wow Wah Gitu Ya Tapi Dia Sudah Masuk Langsung Bilang Gerenpah Gak Boleh Ngomong Kayak Gitu Oh Ya Maaf Ya Gerenpah Salah Padahal Maksudnya Itu Bukan Edian Gila Gitu Tapi Edian Wow Gitu Tapi Dia tangkap Itu Gak Boleh Ngomong Begitu Ya Begitu Juga Kalau Kalau Dikasih Tahu Jangan Buah Buang Sampah Sembarangan Coba Kan Orang tua Suka Nyonton Itu Ada Sampah Diambil Saya Pernah Sekali Waktu Buang Sampah Secara Tidak Sengata Tak Ber Gitu Langsung Diteger Gerenpah Gak Boleh Itu Buang Sampah Kayak Begitu Katanya Saya Gak Sadar Dia Langsung Tegur Itu Bukti Bahwa Anak Anak Itu Menyerap Semua Informasi Apapun Apakah Itu Baik Apakah Itu Buruk Dia Masukkan Terus Ya Gak Perduli Karena Dia Hidup Di Era Informasi Nah Sudah Bisa Bayangkan Kalau Orang tua Nyuruh Anaknya Tidak Merokok Tapi Dirinya Sendiri Malah Mainan Asap Rokok Begini Anaknya Nonton Kira-kira Tertarik Gak Itu Sangat Tertarik Sekali Apalagi Kalau Orang tua Tukang Memaki-maki Bentak-bentak Anak-anak Ikut-ikutan Gak Ikut Jadi Jangan Salahkan Anak Kalau Ternyata Anak Juga Berani Melawan Orang tua Karena Dia Nyontoh Dari Perilaku Atasnya Begitu Jadi Yang Mereka Tiru Bukan Kata-kata Tapi Sikapnya Dia Meniru Bagaimana Cara Kamu Bicara Dan Berperilaku Saya Ambil Contoh Afram Afram Apapah Selalu Tak Gepuk Tak Gepuk Ngerti Saya Gepuk Saya Baru Tahu Bahasa Gepuk Belum Lama Ini Lalu Saya Berpikir Dia Nyontoh Siapa Ngomong Gepuk Itu Nah Itu Kan Ketahuan Sudah-sudah Nah Dari Penyelidikan Ini Akan Ketahuan Anak Ini Masuk Pengajaran Dari Siapa Ya Dari Komunitas Dari Keluarga Atau Dari Siapa Bisa Juga Dari Televisi Bisa Gitu Kemudian Ada Seorang Yaitu Bernama Robert T. Kiyosaki Dia Membuat Sebuah Buku Sudah-sudah Judulnya Itu Rich Dead Poor Dead Atau Bapak Kaya Dan Bapak Yang Miskin Nah Ini Disini Saya Menemukan Sesuatu Yang Luar Biasa Disini Sudah-sudah Nah Dalam Buku Ini Menjelaskan Jika Keluarga Kita Itu Miskin Dan Kita Berjuang Seluruh Hidup Kita Untuk Menjadi Kaya Tidak Akan Berhasil Tapi Jika Keluarga Kamu Kaya Meskipun Kamu Bodoh Malah Berhasil Ini Luar Biasa Sudah-sudah Dan Itu Sebuah Fakta Artinya Begini Kalau Sudara Hidup Dari Keluarga Miskin Kenapa Anaknya Untuk Menjadi Orang Kaya Itu Sulit Luar Biasa Walaupun Pasti Ada Setelah Dia Mengubah Menset Tetapi Sebaliknya Kalau Ada Orang Tua Yang Kaya Kenapa Anaknya Itu Begitu Mudah Untuk Menjadi Kaya Nah Kadangkala Kita Berpikir Tuhan Itu Kok Kayanya Tidak Adil Sebetulnya Tidak Begitu Sudah-sudah Tuhan Itu Selalu Adil Cuma Kitanya Yang Salah Dalam Kita Melangkah Menjalani Hidup Ini Nah Saya Ambil Contoh Gini Perjalanan Hidup Itu Bukan Karena Pikiran Tapi Perilaku Alam Bawah Sadar Yang Diberikan Orang Tua Pada Anaknya Itulah Yang Menentukan Kelaksang Anak Sukses Atau Gagal Ini Penting Kalau Orang Tuanya Itu Sudah Biasa Membanting Tulang Kerja Bangun Jam Dua Pagi Dia Mulai Kerja Nanti Anaknya Begitu Jam Enam Diburak Bangun Bangun Tahu Enggak Pekerjaanku Belum Selesai Bantuin Bila Perlu Enggak Usah Sekolah Anak Itu Akan Masuk Dokterin Itu Akan Masuk Dan Itulah Yang Akan Merusak Kehidupan Anak Itu Sendiri Kenapa Karena Ditanamkan Di Dalam Alam Bahwa Sadarnya Bahwa Hidup Itu Memang Berat Hidup Itu Memang Sangat Perlu Perjuangan Keras Akibatnya Kalau Anak Itu Nanti Remaja Dan Menjadi Dewasa Dipikirannya Sudah Terbentuk Kalau Saya Tidak Bekerja Keras Saya Tidak Bisa Jadi Kaya Padahal Untuk Mendapatkan Peluang Menjadi Orang Kaya Tidak Harus Bekerja Keras Saudara Setuju Enggak Jadi Orang Menjadi Kaya Tidak Harus Bekerja Keras Tetapi Sebagaimana Alam Pikiran Bahwa Sadarmu Itulah Yang Menjadi Penentu Tetapi Karena Kita Dari Kecil Itu Sudah Dicekoi Hidup Itu Keras Hidup Itu Susah Hidup Itu Menderita Maka Alam Bawah Sadarnya Yang Terbentuk Adalah Keras Susah Menderita Berat Miskin Terus Seperti itu Bagaimana Bisa Seti Kaya Peluang Peluangnya Ketutup Oleh Alam Supranatural Sendiri Paham Bapak Ibu Ini Disini Ada Kata-kata Yang Ditulis Oleh All Night Angel Ya Whatever We Plan In Your Subconscious Mind And Knowledge With Repetition And Emotion Will One Become A Reality Artinya Apapun Yang Kita Tanamkan Di Dalam Pikiran Alam Bawah Sadar Dan Dipelihara Dengan Pengulangan Dan Emosi Suatu Hari Akan Menjadi Kenyataan Hebat Enggak Sudah Sudah Ya Ini Kata-kata Ini Penting Sekali Lagi Saya Ulang Apapun Yang Kita Pikirkan Di Dalam Alam Pikiran Bawah Sadar Dan Memeliharanya Dengan Pengulangan Dan Emosi Maka Suatu Hari Akan Menjadi Suatu Realita Wow Dahsyat Sekali Sudah Sedara Dan Disini Yang Di Garis Apa Di Highlight Subconscious Mind Repetition Emotion One Day Become A Reality Jadi Ketika Alam Bawah Sadar Kita Masukin Terus Seperti Contoh Orang Yang Hidup Kaya Raya Seolah Yang Ada Di Pikiran Anaknya Apa Uh Papi Mamiku Itu Kok Hidupnya Enak Hidupnya Nyaman Kayaknya Cari Uang Itu Gampang Jadi Yang Ada Di Pikiran Apa Cari Uang Gampang Cari Uang Gampang Cari Uang Mudah Akhirnya Ketika Dia Pekerja Peluangnya Itu Terus Ada Paham Enggak Bapak Ibu Kenapa Karena Sudah Dibentuk Di Alam Pikiran Bawah Sadar Bahwa Peluang Dalam Pekerjaan Itu Terlalu Luas Beda Dengan Orang Yang Dari Kalangan Miskin Yang Selalu Berkata Sulit Kerja Keras Penuh Penderitaan Mustahil Tak Mungkin Jadi Ketika Dia Mau Cari Peluang Kayak Ada Yang Cerobot Diserobot Orang Lain Kita Tidak Punya Kemampuan Karena Dibentuk Dari Sebuah Bayangan Imajinasi Kira-kira Saudara Bisa Paham Disini Saya Berharap Saudara Bisa Menangkap Kalau Saudara Tidak Bisa Dan Kebetulan Saudara Nonton Video Ini Bisa Diulang Dari Awal Lagi Supaya Paham Karena Kuncinya Disini Karena Diulang Ulang Terus Di Subconscious Mind Saudara Berkata Saya Kaya Raya Saya Jalan-jalan Keluar Negeri Uang Begitu Mudah Masuk Ke Dompet Saya Begitu Mudah Mencari Pekerjaan Maka Saudara Cari Kerja Juga Gampang Berkat Juga Mengalir Kayaknya Ada-ada Aja Begitu Saudara-saudara Nah Orang Miskin Juga Sama Seperti Itu Orang Miskin Mempunyai Keyakinan Dari Keluarga Mereka Bahwa Hidup Itu Susah Dan Kalau Kamu Tidak Kerja Keras Kamu Tidak Berhasil Ini ya Bukunya Robert Tekiyosaki Ini Diterjemahkan Oleh Banyak Bahasa Saudara-saudara Great Opportunities Are not Seen With Your Eyes They Are Seen With Your Mind Jadi Kesempatan Kesempatan Yang Besar Tidak Bisa Dilihat Dengan Matamu Mereka Bisa Dilihat Dari Pikiranmu Kalau Engkau Berpikir Aku Sukses Sukses Yang Akan Terjadi Tapi Kalau Mata Beda Realitanya Mesti Gitu Tidak Usah Ngomong Gede Udah Nanti Kamu Sombong Udah Lihat Saja Kenyataannya Orang Kamu Miskin Bah Buyut Saja Gak Ada Kok Yang Kaya Gak Usah Mikir Macem-macem Nah Begitu Jadi Dia Hanya Melihat Di Mata Sementara Kesempatan Besar Itu Hanya Bisa Dilihat Dengan Pikiran Ketika Pikiranmu Mengarah Kepada Hal-hal Yang Besar Maka Hidupmu Akan Digiring Untuk Masuk Kedalam Hal-hal Yang Besar Jadi Berhati-hati Anda Berpikir Berhati-hati Anda Berbicara Dan Berperasaan Ini Penting Sudah-sudah Kalau Sudah Tingin Lebih Mendalami Lagi Beli Bukunya Rich Dead Poor Dead Ini Sama Intinya Seperti yang Saya Sampaikan Sama Sehingga Yang ada Di Alam Bawah Sadar Anak Saudara Adalah Kerja Keras Susah Tidak Mungkin Berhasil Hidup Itu Keras Dan Sulit Kamu Pikir Kamu Itu Siapa Itulah Yang Ditangkap Oleh Alam Bawah Sadar Jadi Sekarang Kalau Ingin Kita Sukses Ingin Anak-anak Kita Berhasil Berikan Program Yang Baru Kenapa Banyak Orang Yang Kerja Keras Tapi Masih Miskin Yaitu Karena Dia Hanya Melihat Ke Sebuah Realita Dia Tidak Bisa Masuk Ke Dunia Yang Lebih Dalam Kerja Keras Setia Ibadah Tapi Miskin Terus Sehingga Muncul Sebuah Pertanyaan Dimanakah Keadilan Tuhan Nah Itu Kenapa Tadi Ayat-ayat Tadi Mengatakan Siapa Yang Mempunyainya Dia Akan Ditambahkan Diberi Kelimpahan Dibuat Berkelimpahan Tapi Siapa Saja Yang Tidak Mempunyainya Mempunyai Apa Tadi Ucapan Syukur Kemudian Apa Pikiran Pikiran Besar Tapi Setan Itu Kan Tidak Suka Setan Berusaha Untuk Kita Terus Miskin Sehingga Dia Memasukkan Bahasa Rohani Bahasa Rohani Berkata Hati-hati Kamu ngomong Jangan Sombong Padahal Kategori Sombong Dengan Iman Itu Beda Walaupun Mirip Yang Tau Sombong Dan Iman Itu Siapa Ya Diri Kita Sendiri Sedara Paham Enggak Disini Kalau Kita Enggak Paham Disini Kita Bisa Dikik Oleh Orang Aku Pengen Punya Kehilat Yang Besar Udahlah Pak Lukas Enggak Usah Sombong Anda Saja Tidak Sekolah Kok Macem Macem Jemaatmu Saja Miskin Miskin Kok Macem Macem Mesti Digitukan Sudah Sedara Tapi Berbeda Kalau Saya Berpikir Hal-hal Yang Besar Saya Bisa Berkata Sekalipun Saya Tidak Sekolah Tapi Kebenaran Ada Di Setiap Apa Yang Saya Sampaikan Dan Sekalipun Jemaat Itu Bukanlah Orang Yang Kaya Raya Tetapi Saya Percaya Sekali Waktu Kelak Dia Akan Kaya Raya Dan Hidup Yang Diberkati Tuhan Kan Begitu Sudah Sedara Maka Saya Tidak Sependapat Kalau Ada Pendeta Yang Ngomong Begini Saya Pernah Ketemu Dengan Seorang Pendeta Saya Kadang Kalau Ngomong Gini Kalau Seperti Ini Gampang Nanti Bensin Saya Yang Bayar Misalkan Kalau Kamu Tidak Mau Terus Dia Bilang Begini Nah Jemaat Mu Soge Soge Laku Jemaat Ku Melarat Kabe Kalau Sudah Ngomong Itu Sama Saja Dengan Menghakimi Jemaat Saya Tidak Mau Seperti Itu Sudah Sudah Saya Selalu Berkata Jemaat Aleftau Adalah Jemaat Yang Pinter Cerdas Dan Intelektualnya Tinggi Itu Yang Selalu Saya Sampaikan Di Mana Mana Dan Saya Katakan Mereka Adalah Bukan Orang Orang Sembarangan Mereka Adalah Orang Orang Yang Kaya Raya Semua Itu Yang Ada Di Mulut Saya Saya Tidak Akan Berkata Jemaat Seperti Seorang Pemimpin Tidak Boleh Berkata Yang Pasif Tetapi Harus Mendorong Jemaat Untuk Bisa Maju Coba Bayangkan Mereka Kerja Keras Buangin Sampah Ada Lagi Orang Yang Pernah Ngomong Sama Saya Begini Lapa Lukas Sekarang Bagaimana Kalau Semua Orang Itu Kaya Raya Semua Yang Buangin Sampah Siapa Seolah Saya Harus Berkata Oh Iya Juga Saya Tidak Kalau Mereka Kaya Raya Mereka Akan Ciptakan Alat Untuk Membuang Sampah Dengan Mudah Iya Sekarang Saya Ambil Contoh Adanya Ini Apa Namanya LCD Proyektor Itu Gara 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 Orang Mau Menerangkan Sesuatu Kangelan Terus Muncul Pakai OHP Dulu Pakai Overhead Proyektor Yang Pakai Plastik Itu Dulu Saya Bahkan Pernah Bikin Pakai Lampu Mobil Sayang Kok Sudah Tak Kasih Orang Coba Dulu Dikasih Orang Bisa Buat Museum Tapi Kok Itu Kurang Sempurna Terus Dibikin Seperti Ini Kan Jadi Lebih Bagus Ada Gambarnya Bisa Buat Nonton Film Apakah Berhenti Sampai Disitu Tidak Saya Lihat Sekarang Ada LCD Proyektor Yang Pakai Laser Sudah 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 Jadi Sekalipun Jaraknya Jauh Tapi Terangnya Itu Sama Jadi Tidak Blur Sudah 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 Nanti Di tempat Yang Baru Kita Ganti Yang Bagus Amen Nah Ini Kemudian Kita Lanjut Jika Program Itu Kamu Terima 95% Hidupmu Pasti Rusak Itulah Kenapa Orang Kaya Tetap Kaya Orang Miskin Tetap Miskin Karena Program Dalam Pikiranmu Yang Menjadikanmu Seperti Sekarang Ini Ada Contoh Yang Saya Pikir Cukup lucu Juga Kartun Ini Sama Sama Bawa Apa Ini Beban Berat Yang Satu Diangkat Yang Satu Didorong Tujuannya Sama Mengangkat Barang Supaya Bisa Sampai Ketempat Yang Lain Tapi Ini Yang Disebut Dengan Hard Work Kerja Keras Sementara Ini Smart Work Kerja Cerdas Ayo Sama Sama Dorong Tapi Ini Lebih Nyaman Tinggal Di Pakai Jendek Nah Kalau Yang Ini Wow Sampai Kayak Begitu Makanya Saya Pernah Ada Orang Yang Berkata Begini Sama Saya Untuk Bisa Berhasil Kamu Harus Kerja Keras Itu Saya Menolak Itu Saya Tidak Tidak Harus Kerja Keras Selama Pikiran Pikiran Kita Itu Positif Dan Energi Kita Tetap Terjaga Tidak Perlu Kerja Keras Berkat Pasti Akan Mengalir Dengan Caranya Sendiri Ya Buktinya Orang Yang Kerja Sampai Bergulat Dengan Sampah Gajinya Berapa Ayo Orang Yang Di Kantor Duduk Sambil Nonton TV Dapatnya Lebih Banyak Sudah Kelihatan Karena Hidup Manusia Itu Sebenarnya 95% Adalah Dari Program Pikiran Bawah Sadar Ini Dia Pikiran Bawah Sadarmu Bener Maka Hasilnya Akan Sangat Dasyat Ketika Pikiran Kita Itu Bener Pikiran Kita Mengarah Kepada Hal Yang Dasyat Maka Hal Yang Dasyat Terjadi Dalam Hidup Kita Jadi Begini Setelah Tiap Hari Itu Hanya 5-10% Dalam Hidup Kita Yang Menggunakan Pikiran Sadar Yaitu Kreativitas Hanya Ini Sementara Pikiran Bawah Sadar Atau Unconscious Mind Program Programming Itu Sekian Banyak Tebel Banget Ini Nah Kalau Ini Yang Pikiran Kita Yang Sadar Yang Suka Dibuat Mikir Cuman Segini Padahal Inilah Yang Mengakses Ke Dunia Alam Supranatural Subconscious Alam Pikiran Bawah Sadar Nah Saya Beberapa Waktu Ini Terus Melatih Saudara Untuk Kita Berjalan Dalam Alam Pikiran Bawah Sadar Supaya Apa Yang Mustahil Menjadi Tidak Mustahil Amen Jadi Tapi Saya Berpikir Begini Saudara Saya Kan Iseng Kemarin Coba Lihat Di Facebook Ada Orang Itu Masih Gak Suka Dengan Apa Itu Namanya Teologi Kemakmuran Jadi Mereka Beranggapan Bahwa Kalau Kita Orang Percaya Itu Hidupnya Kaya Raya Itu Tidak Rohani Ini Kebalik Pikirannya Jadi Yang Rohani Itu Katanya Harus Fokus Ke Rohani Tidak Usah Mikir Yang Gede Gede Kalau Saya Saya Akan Berkata Saya Rohani Tapi Juga Kaya Raya Itu Pilihan Saya Tapi Menurut Dia Tidak Menurut Dia Yang Namanya Seorang Pemimpin Rohani Tidak Usah Mikir Kekayaan Jadi Mikirnya Kemiskinan Sorry Saya Tidak 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 Aku Duduk Pendeta Ya Itulah Lidah Tidak Bertulang Jadi Pendeta Miskin Kelim Batok Keliling Kesana Kemari Ketum Mana Ada Orang Yang Ikut Iman Kita Kalau Begitu Ayo Siapa Mau Jadi orang Miskir Masuk Ke Alef tau, gitu, sorry gak mau saya begitu justru nanti akan ada orang bilang kamu mau hidupmu diberkati, masuk ke alef tau, ikutin pengajarannya pasti kamu kaya raya harusnya begitu, saudara-saudara jangan sampai ada image negatif oh hidup miskin kok seneng, saudara-saudara nah saya mah gak mau nah itu sebabnya komunis itu punya satu faham, dia berkata begini berikan kami anak umur 1-7 tahun kami akan programkan anak itu menjadi apa kelak setelah itu 95% dalam hidupnya adalah hasil dari pemprograman selama 7 tahun dahsyat gak, saudara ini konsep komunis begitu loh ayo kasih anak umur 1 hari sampai 7 tahun kasih saya biar kami didik dengan cara saya setelah 7 tahun silahkan kau ambil bikin program yang baru sesuai keinginanmu gak jalan, saudara-saudara jadi justru di usia inilah yang akan selalu diingat saya pun sempat dulu waktu kecil saya pernah masuk sekolah minggu saya ingat bagaimana sukacitanya saya ketika saya pulang dari gereja saya dikasih gambar oleh tante yang mengajar sekolah minggu aduh senengnya luar biasa itu nah itu bisa menginspirasi terus disitu dikatakan begini anak-anak kalau anak-anak bisa bawa satu jiwa nanti akan dikasih mahkota saudara-saudara tahu gak apa yang guru-guru sekolah minggu dulu lakukan nama saya ditulis disitu terus dikasih gambar mahkota yang dibuat dari kertas yang emas itu tahu gak yang kuning itu yang melong-melong itu dibikin kayak mahkota disitu ditulis nama saya karena saya bawa satu jiwa ditempelkan mahkota satu belak gitu uh saya seneng luar biasa saudara-saudara itu masuk sampai hari ini makanya saya katakan pantesan orang-orang kalau sudah diberi ideologi sekalipun salah itu akan dianggap benar karena itu masuk ke alam pikiran bawah sadarnya maka orang Jawa suka ngomong salah kaprah benar orang lumprah begitu ya salah tapi salah itu secara umum tapi dianggap benar nah ini solusinya saudara-saudara solusi dari seperti ini yang pertama adalah recognize recognize where you struggle atau kenali dimana kesulitanmu kamu tidak harus mencoba dan berpikir apa yang terjadi cukup lihatlah hidupmu sekarang mau bertahan dalam penderitaan ini coba ini salah satu kotbah yang saya ambil bertahan di tengah penderitaan kalau saya tidak mau pakai tema ini menderita kalau bertahan kalau saya akan menggunakan bahasa hadapi semua tantangan seberat apapun dan kau pasti menang tidak bertahan kalau bertahan ya harus bertahan gebuki harus menang baik itu paham kalau petinju itu dipukulin buak-buak cuma gini-gini lama-lama harusnya apa kita nyerang mereka nyerang menyerang sekalipun ya waktu nyerang pasti sakit tapi daripada aku sakit tapi menang baik gitu loh kira-kira paham gak saudara-saudara kita sudah menghadapi banyak penderitaan yang bertahan gak bisa firman Tuhan katakan lawanlah setan nah salah satu diantaranya itu kenapa saya katakan kalau saudara sudah mendapatkan mujizat jangan diam tapi bersaksilah karena dengan bersaksi saudara itu mengucapkan syukur kepada Bapak Yahweh walaupun mungkin saudara gak bisa ngomong yaudah bersaksi saja kepada saya nanti saya bisa ceritakan ya walaupun mungkin ada nama yang saya hapus pokoknya saya bisa cerita begitu itu membuktikan saudara itu bisa bersyukur lah kita sudah dibikin sengsara sama setan kok kita diam saja nah itu yang keleru kemudian put new programs into your subconscious mind letakkan program baru pada pikiran bawah sadarmu sekarang kalau saya minta saudara pilih ya tolong dipilih hidup kaya dengan orang yang tidak kamu cintai sekali lagi hidup kaya dengan orang yang tidak kamu cintai hidup miskin dengan orang yang kamu cintai pilih mana eh apa ah orang kerunguk siapa yang pilih satu siapa yang pilih dua kalau saya saya akan pilih hidup penuh cinta tapi juga kaya raya lo kan saya suruh pilih betul gak saya ngomong tadi kan saya tidak suruh milih dua saya katakan hidup kaya dengan orang yang kamu tidak cintai hidup miskin dengan orang yang kamu cintai tujuannya apa saya pengen ngetes pikiran saudara berkembang atau tidak atau hanya di dua pilihan ini ngerti gak saya ngomong ini saudara lah kalau saya suruh milih saya bilang saya akan milih hidup dengan orang yang saya cintai tapi kaya raya ya lah kan gak ada disini ya memang gak ada itu sebabnya saudara dilatih untuk berkreasi ngerti gak eh ini saya ngomong paham gak saudara jadi ini cuma sekedar mancing bukan saudara milih ini apa ini ngerti sekarang coba berani gak saudara membayangkan hidup miskin dengan orang yang kamu cintai makan tuh cinta eh anak saya mau ya hidup dengan orang yang saya cintai tapi kaya raya seneng gak kira-kira seneng itu itu yang penting begitu jika program lamamu atau mindset saudara tidak diganti maka akan sulit kamu dapat meningkatkan kehidupanmu pada naik pada level yang lebih tinggi programnya copot ganti program yang baru karena program sekali lagi saya katakan pikiran manusia itu kayak komputer sama seperti saya saya dulu kerja komputer itu pakai waktu saya editing video pertama itu saya pakai ULIT video studio tetapi itu terlalu sederhana kemudian saya tingkatkan lagi sampai saya sampai pada sebuah tingkatan yang saya pikir cukup bagus yaitu Adobe Premiere Pro wah itu luar biasa itu ibarat seorang pilot pesawat itu berada di belakang kokpit sementara ULIT video studio itu ibarat kayak super angkot beda sekali nah sekarang saya pakai Wondershare itu yang saya pakai sekarang nah ini level kita akan terus naik walaupun untuk saya mengganti program otomatis saya belajar lagi kalau kita mau mengganti alam pikiran bawah sadar kita dengan program yang baru seperti malam ini kan saya masukin program kepada pikiran saudara saudara gak boleh begini gak boleh begitu itu kan program pikiranmu harus benar dulu itu kan saudara mau berlatih lagi saya waktu yang lalu sempat weanan dengan seseorang saudara orang ini berkata begini Pak apa yang membuat saya sulit Pak Lukas selalu ngomong supaya pikiran kita itu bersih tapi kenapa saya emosinya hampir tiap hari aduk-aduk terus saya menang itulah Pak yang harus dijinakan karena pikiran yang emosi terus diaduk-aduk itu tanda pikirannya itu liar dan itu mesti ditundukkan caranya Pak meditasi lah saya setiap meditasi mesti ngantuk enggak apa-apa latih terus namanya saja baru belajar kok apalagi Bapak kan dari kalangan Kristen yang anti dengan istilah meditasi jadi mulai dilatih oh iya saya mau belajar terus yang penting saya bisa mendapatkannya saya bilang oke lanjut tidak usah yakin saja pasti berhasil nah kemudian pikiran sadar kita itu bersifat kreatif dan bisa dipelajari dengan berbagai cara misal dengan membaca buku kuliah mendengarkan materi ini yang sehingga pikiran sadar kita memperoleh kesadaran tapi pikiran bawah sadar tidak bisa dipelajari gaya seperti ini gak bisa sekali lagi pelajaran yang kita pelajari pakai buku-buku semua ini ini hanya menjangkau pikiran sadar tapi pikiran bawah sadar itu bukan seperti ini metodenya pertanyaannya metodenya seperti apa lainnya cara belajar pikiran bawah sadar adalah melalui dua cara yaitu memposisikan pikiran pada gelombang teta sehingga terjadi pada seperti terjadi pada anak usia tujuh tahun yang pertama saya sering membahasakan ini kan posisi-posisi gelombang otak ini gelombang beta itu artinya orang yang sedang aktif alpha itu relax teta itu saat orang bermeditasi kemudian delta ini saat orang tertidur nah ini yang di bawah ini delta ini dreamless sleep atau tidur yang sangat dalam kalau orang bisa tidur sampai di posisi ini sekalipun tidurnya satu jam tapi seperti delapan jam pernah gak saudara ngalami begitu ya tidurnya cuma sebentar tapi puas sekali tapi ada orang yang tidurnya bisa delapan jam tapi gak puas karena dia belum sampai ke sini di bawah mungkin baru sampai di sini ya jadi cara belajarnya itu adalah dengan banyak bermeditasi nah untuk memasukkan alam pikiran bawah sadar saya sudah berkali-kali ngajarin kepada saudara saat saudara sedang ngantuknya berat ayo cepat ngomong visi impianmu ucapkan dengan berani saya seorang yang sukses hidup saya kaya raya itu waktu geliang-geliang tinggal lesnya gitu wah itu dasyat itu itu critical area-nya lengah itu saudara nanti di dalam dunia nyata itu akan terjadi banyak hal sekarang apa sih tujuannya kita nulis sampai 55 sampai 5 hari itu itu kan tujuannya supaya kita menstimulasi otak kita masuk di gelombang tetah jadi nanti alam supranatural orang menyebut lain-lain dengan istilah alam semesta yang akan mencarikan jalan yang akan mencarikan jalan mencarikan channel untuk perjalanan hidup kita itu dipermudah gitu nah ini bagaimana cara memasukkannya harus terjadi pengulangan repeater diulang-ulang kalau diulang-ulang gagal terus dilatih pasti tidak tidak akan gagal kenapa karena ada pengulangan saya ambil contoh yang gampang saudara-saudara jika saudara ingin nyetir kamu tidak hanya duduk dan memasukkan kunci tapi harus berlatih memasukkan persneling mengira-ngira jarak samping dan belakang betul tidak saudara-saudara dulu waktu saya belajar nyetir saya itu punya pengalaman nyetir itu sejak tahun 75 nyetir mobil waktu saya nyetir itu memasukkan persenangan itu tak pikir dulu klik klik oh ini satu klik klik itu dua terus diulang-ulang akhirnya apa lama-lama tidak perlu mikir otomatis bisa sendiri paham kalau tidak percaya sekalipun saudara susah belajar mobil belajar terus lama-lama akan bisa saudara-saudara sampai di sini paham ya bapak ibu nah jika mau belajar bahasa juga begitu sama berapa kali kamu mengulang kata kalimat coba saja yang paling mudah mengulang A sampai Z sampai kamu bisa melakukannya kalau kamu sudah bisa memasukkannya maka kamu tidak harus mengulanginya lagi karena otomatis kamu hafal paham bapak ibu dulu saya belajar bahasa inggris itu sempet tangan saya disabut sama guru gara-gara saya nyelelek waktu diajari who's that who's that it's amin it's amin one one two ngomong apa kamu nyanyi juga gitu tak pleset pleset akhirnya apa badan saya dipukulin sama guru akhirnya apa bahasa inggris saya pleho saudara-saudara gak bisa tapi apakah saya putus asa tidak saya terus belajar dan saya berkata Tuhan berikan saya kemampuan setidak-tidaknya kalau saya pergi ke luar negeri saya bisa ngomong walaupun satu bahasa gak apa-apa ya dengan saya bisa ngomong saya gak nyasar di bandara nah bayangin kalau saya pergi ke Eropa saya mau pakai ngomong bahasa apa kromo gak bisa saudara-saudara saya mau ngomong bahasa Indonesia gak bisa saya mesti bisa ngomong bahasa Inggris ya nah baru setelah itu saya bisa dapat informasi apalagi dulu waktu di Swiss saudara-saudara sampai di sana wah sinyal saya gak ada teman saya hilang lagi dikit yang berapa saya gak tahu saudara saya pikir gimana ini saya minta tolong sama siapa disitu pakainya bahasa Jerman waduh ngeluh juga ini saya pikir tak coba ini ada satpam berdiri tak cek ngomong bahasa Inggris mau gak gitu loh kan di sana bahasanya Jerman tak cek ngomong bahasa Inggris kok dia bisa wah saya minta tolong sama dia ketemu sama teman saya lah kalau enggak iya itu saya di sana nah ini kalau kita mau belajar diulang-ulang pasti bisa saudara-saudara amin oke lanjut dua ceptakan bayangan dan rasakan seolah-olah kamu sudah benar-benar berhasil believe it's impossible and make your dream come true ya percaya dalam kemustahilan dan kamu akan mendapatkan mimpi atau mimpimu akan terjadi gitu saudara-saudara yang penting kita yakin saya imani terus jemaat alef tau menjadi jemaat yang kaya tidak ada jemaat yang tukang minta-minta enggak ada ya jemaat alef tau adalah jemaat yang kaya jemaat yang diberkati oleh Bapak Yahweh dan hidup saudara akan terus semakin lebih indah di mata Tuhan jika kamu bukan orang yang bahagia katakan berulang-ulang dan rasakan aku bahagia aku bahagia itu berarti kamu sedang bicara dengan alam bawah sadar yang akan mengakses ke alam tanpa batas ini secara ilmiah sudah bisa dibuktikan bagaimana kebahagiaan itu diperoleh kalau pikiran kita itu benar inilah yang disebut dengan afirmasi ucapan ucapan yang mensuggesti diri sehingga jika alam semesta itu sudah menangkap vibrasinya vibrasi ini bisa ditangkap ketika perasaan saudara ikut kerja saya tidak perlu terangkan lagi saya sudah menerangkan kamu tidak perlu mengucapkannya lagi maka dia otomatis akan mengakses ke dunia yang menjadi keinginanmu secara otomatis impian besarmu menjadi kenyataan kamu bisa meraih bintang setinggi apapun bintang kamu bisa diraih dan hidupmu akan penuh dengan mujizat contoh yang lain tempelkan tulisan atau gambar di kamar di ruang makan di ruang tamu dimanapun ruangan yang sering kamu datangi ini kalau sedar sering nulis-nulis kayak gini jelek-jelek gak apa-apa lah ini kan gak bagus ya cuma pakai dos pakai kertas yang digambari gini gak apa-apa yang penting saudara tulis disitu untuk memotivasi diri bisa saja gambar-gambar bisa saudara-saudara jadi dengan demikian maka perjalanan hidup kita akan terus meraih kesuksesan sesuai dengan apa yang kita tulis dan tidak pernah kita menjadi dilelah hidup ini penuh warna yang indah karena hidup kita penuh dengan mujizat sukses besar untuk saudara Bapak Yahweh memberkati haleluya kita kita